Sosok Wisnu, dokter viral hilang di Laut Lombok saat mancing, 10 hari belum ditemukan. Inilah sosok dokter Wisnu, seorang pria yang hilang di perairan Lombok Tengah, Dusa Tenggara Barat, NTB. Dokter Wisnu hilang setelah sampannya terbalik saat ia sedang memancing pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Kabar hilangnya dokter Wisnu ini juga menjadi sorotan viral di media sosial. Salah satu akun yang kerap memberikan kabar tentang pencarian dokter Wisnu yaitu adbaiknda di TikTok. Dalam salah satu videonya, pengunggah memperlihatkan sejumlah personel yang berupaya menyelam demi menemukan dokter Wisnu. Kini video itu lantas dibanjiri oleh dia dari para warganet yang berharap dokter Wisnu segera ditemukan. Dilansir dari kompas.com, dokter Wisnu memiliki nama lengkap lalu Wisnu Aditya Wardana, 27. Dirinya merupakan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Praia, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Selain itu, dokter Wisnu juga turut praktik di sebuah klinik di Gili Trawangan. Ia pun cukup dikenal oleh masyarakat sekitar tempatnya bekerja. Pasalnya, sejumlah warga turut membantu melakukan pencarian dokter Wisnu sejak kabar kehilangannya. Menurut bibi dokter Wisnu, baik Erna mengatakan, keponakannya itu merupakan sosok yang kalem dan tidak banyak bicara. Di mata keluarga, dokter Wisnu adalah sosok yang sangat peduli terutama terhadap neneknya. Di sela-sela kesibukannya, dokter Wisnu kerap memperhatikan jadwal makan hingga jadwal minum obat sang nenek. Saat kejadian, dokter Wisnu tengah memancing bersama dua temannya, Erwin, 41, dan Muharyamin, 30, yang merupakan pemilik perahu. Nahas, sampan yang ditumpangi mereka terbalik setelah diterjang gelombang. Erwin dan Muharyamin berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, dokter Wisnu belum kunjung ditemukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!